Komirsa Koptu Kaharudin, seorang babinsa di Pulewali Mandar, Sulawesi Barat, tergerak, berbagi kebaikan seperti ini. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Koptu Kaharudin. Koptu Kaharudin, selamat siang. Kami sudah melihat sejumlah cuplikan, apa yang Bapak lakukan. Jadi Koptu ini inisiatifnya awalnya seperti apa? Iya, Pak. Diunan, diunan, Pak. Koptu Kaharudin, jadi ini inisiatif awalnya seperti apa ceritanya? Di inisiatif saya itu, Pak, karena pada waktu saya masuk ke wilayah itu, Pak. Tiba-tiba saya itu lihat anak-anak, kok kenapa anak-anak-anak itu pagi-pagi yang seharusnya dia itu belajar, kok dia habiskan, waktunya itu cuma bermain saja, Pak. Jadi itu nih, saya punya itu inisiatif, mengayar mereka. Karena beberapa orang saya tanya itu, bilang kenapa ini anak-anak tidak sekolah. Alasan mereka itu, dia tidak ada tenaga pendidik. Kemauan anak-anak tersebut itu, kemauannya tinggi. Begitu juga orang tuanya, kemauannya itu untuk menyekelakan itu besar. Akan tetapi disebabkan karena tenaga pendidik tidak ada, Pak. Sehingga saya itu, apa ini, saya itu membantu mereka untuk mengajar semampu saya, walaupun cuma mengajarkan abjab caga. Karena sebagaimana perintah dari Komandan Kodin 1422, Letkol Arharud, Deddy Setia Arianto, beliau dalam setiap mengambil pengarahan atau jam komanda itu, beliau selalu menekankan kepada para babinsa, agar para babinsa apabila sampai ke wilayah harus tahu apa yang terjadi di wilayah. Situasi bagaimana dan bagaimana harus cepat diatasi. Dalam hal ini kan, kalau anak-anak tidak tahu baca tuliskan, itu kan termasuk dalam kesulitan, Pak. Ini memang jumlahnya ada berapa, Pak? Anak-anak yang tidak tersentuh oleh dunia pendidikan ini? Kurang lebih dari 40 orang itu, anak-anak itu di sana. Di Dusung Bomban, Desa Patanbarua, yang tidak tahu, baca tulis. Baik, sekitar 50 orang ya, Pak. Kalau Bapak mengajar 50 anak ini, berapa lama sekali, Pak? Seminggu dua kali atau berapa lama sekali? Kalau saya mengajar di sana, Pak, itu 40 orang anak-anak itu belum tentu dia ada semua, Pak. Karena kebanyakan itu anak-anak, kalau saya sudah sampai di wilayah, anak-anak tersebut yang umur 12 tahun ke atas itu, dia sudah ikut orang tuanya ke ladang untuk membantu orang tuanya. Jadi sisanya itu anak-anak yang sekitar 7 tahun, 8 tahun itu, itu yang sampai saya ajar sekitar, ya dipergerakan sekitar 3-3 jam, 2 jam saya ajar, karena kan kalau saya ke wilayah itu, kalau saya ke wilayah itu, Pak, biasanya saya bermalam. Karena jarak tempuh ke sana ya cukup lumayan jauh juga, sekitar 3-4 jam baru sampai saya ke sana, Pak. Oh, baik, artinya dari lokasi Bapak berdomisili ke lokasi Bapak harus pengajar, bisa 3-4 jam, jadi harus bermalam, begitu ya, Pak, ya. Biasanya pelajaran apa saja nih, Pak, yang diajarkan kepada anak-anak ini, Pak? Kalau saya ajar dengan anak-anak itu, Pak, masih itu belajar abjad itu dengan hitungan angka itu, Pak. Baik, Pak, terakhir, Pak, harapannya untuk anak-anak maupun pemerintah setempat dalam hal ini terutama dinas pendidikan, Pak? Harapan saya, Pak, supaya hidup sumbongan desa Patanbanuwa itu, harapan saya itu supaya didatangkan tenaga pendidik, agar anak-anak di sana itu tidak lagi buta huruf, Pak. Dan dia bisa mengingatkan namanya bangku pendidikan sebagaimana layaknya di desa Nandusulai, Pak. Baik, Koptuka Harudin, terima kasih. Semoga harapan dan aspirasinya agar ada tenaga pendidik di sana bisa didengar oleh pemerintah.